Terima kasih untuk jempolnya. ATG Bab 1911 Lubang Dalam Kebenaran 2 Terus berinvestasi pada sesuatu meskipun tidak dapat menemukan alasan untuk mendukungnya adalah menipu diri sendiri. Dan menyakiti orang lain di sekitarmu. Jadi Yunce menghembuskan napas dalam-dalam sebelum berkata, Kamu benar, Mei Yin. Aku telah memikirkan hal itu dalam perjalananku, dan bahkan sekarang aku tidak dapat menemukan satu alasan pun untuk menjelaskannya. Seperti yang Anda katakan. Alam bawah sadarku sudah tahu bahwa aku hanya menipu diriku sendiri, tapi aku tidak bisa. Tidak masalah, tidak apa-apa, Sui Mei Yin menghiburnya sambil tersenyum. Siapa tahu, mungkin pengalaman ini benar-benar membantumu mengatasi trauma lebih cepat. Ya, kali ini, Yunce yang menganggup kuat. Tatapannya juga terlihat jauh lebih stabil dari sebelumnya. Jadi, apakah Wuxin ada di Snow Song Realm sekarang? Sui Mei Yin mengubah topik pembicaraan dengan bijaksana. Dengan asumsi kamu kabur begitu saja tanpa peringatan, dia pasti sangat khawatir sekarang. Yunce berpikir sejenak sebelum menjawab, dia akan baik-baik saja dengan Suan Yin mengawasinya. Momong-momong, aku akan mengunjungi ayah mertua sekarang. Eh, Sui Mei Yin berseru kaget. Yunce tersenyum. Sudah waktunya ayah mertua mendapatkan perawatan terakhirnya. Saya mungkin juga membuatnya sehingga perjalanan ini tidak membuang-buang waktu, kan? Petik 2 Oke, Sui Mei Yin berseri-seri. Sui Kian Heng duduk di lantai dengan mata tertutup dan wajahnya memerah. Duduk di seberangnya adalah Yunce, mengalirkan aliran energi mendalam cahaya ke seluruh tubuhnya dan melalui ujung jarinya. Dahulu kala, dia berpikir bahwa kerusakan yang dideritanya benar-benar tidak dapat diubah. Kenyataannya, mereka sedang menyembuhkan di bawah kekuatan keajaiban kehidupan ilahi Yunce sekarang. Setelah perawatan hari ini, bahkan kekuatannya akan kembali ke puncaknya dalam waktu dekat. Meskipun dia telah mewariskan gelarnya kepada Sui Ying Yue, dia adalah penguasa seluruh wilayah ilahi timur saat ini. Itu jauh lebih keren daripada menjadi Glacelite Realm King. Selama dua tahun terakhir, dia hanya bisa menyesali bahwa terkadang, memiliki satu menantu yang hebat jauh lebih baik daripada memiliki banyak anak laki-laki. Paling tidak, dia pasti tidak memanjakan putrinya dengan sia-sia. Faktanya, sangat mungkin karena dia memiliki welfare share sehingga dia tidak tahu bahwa penghalang itu dijiwai dengan jiwa lombai. Lagi pula, mengapa mengambil risiko menyelidiki penghalang dan berpotensi memicu jebakan atau alarmnya ketika dia bisa mengabaikannya sepenuhnya. Itu, mungkin kesalahan pertama yang dia buat. Itu adalah poin yang mencurigakan, tapi bukan poin yang mencolok. Itu sebabnya Yunce hanya memikirkannya untuk waktu yang singkat, dan kianya yinger mengabaikannya ketika mereka menyadarinya di awal. Sui Mei Yin mengerutkan kening bingung dan khawatir. Penghalang yang dijiwai oleh jiwa lombai tentu saja luar biasa, tetapi welfare share bukanlah satu-satunya artefak spasial yang dapat mencapai penyeberangan ruang yang tidak dapat dilacak. Misalnya, Great Void Cauldron dari Eternal Heaven Realm bisa melakukannya. Setiap dunia bintang yang telah bertahan cukup lama di dunia yang berbahaya ini untuk mengumpulkan kekuatan mereka juga harus memiliki rahasia mereka sendiri, dan artefak spasial yang mendalam dengan mudah menjadi salah satu rahasia yang paling dijaga ketat dari semuanya karena mereka dapat berarti perbedaan antara hidup dan mati di sebuah krisis. Hampir tidak biasa bagi dunia raja seperti alam dewa bulan untuk memiliki artefak spasial yang aneh dan kuat yang dapat melakukan prestasi seperti itu. Sebagai kaisar dewa bulan, Xia Qingyue akan mengetahui semuanya dan dapat menggunakannya sesuka hatinya. Ini tidak layak untuk dilihat sama sekali. Ini tidak mungkin mengapa kamu tiba-tiba menanyakan pertanyaan aneh ini padaku, kakak Yunce. Jawaban Sui Mei Yin kurang lebih identik dengan apa yang dikatakan Kian Ye Yingyer padanya saat itu. Ada hal lain yang membuatku bingung. Alih-alih menyangkal poin Sui Mei Yin, Yunce melanjutkan seolah dia tidak mengatakan apa-apa. Dulu ketika Anda mengatakan yang sebenarnya, Anda mengatakan kepada saya bahwa Divine Stainless Soul Anda adalah satu-satunya hal yang dapat secara paksa mengaktifkan kekuatan ilahi spasial penindik dunia dan menyelesaikan teleportasi Blue Pole Star. Itu sebabnya Heaven's Meeting Devil Emperor memberimu Welpiercer sejak awal. Ya, Sui Mei Yin mengangguk ringan. Namun, bagian tentang Welpiercer yang tertulis dalam catatan kuno Dewa Naga dengan jelas menyatakan bahwa siapapun dengan kekuatan alam semesta purba dapat melakukan prestasi itu. Ini jelas bukan prestasi yang hanya diperuntukkan bagi Divine Stainless Soul. Catatan kuno telah ditinggalkan oleh suku Dewa Naga kuno itu sendiri. Ada sedikit alasan untuk tidak mempercayainya. Selain mendiang Yue Wugu, dua orang lain yang cocok adalah kamu. Dan pemilik Heart of Snow Glazed Glass, Siya King Yue. Sui Mei Yin menggelengkan kepalanya saat ekspresi bingungnya semakin dalam. Saya percaya bahwa catatan kuno benar-benar akurat, tapi terus kenapa? Kaisar Iblis Pemalu Surga melihat bahwa saya memiliki jiwa tahan karat ilahi, jadi dia hanya memberitahu saya bahwa jiwa tahan karat ilahi saya dapat digunakan untuk mengaktifkan penusuk dunia secara paksa jika perlu. Tidak ada yang aneh tentang ini. Tiba-tiba, dia bergerak ke depan Yun Che, meraih tangannya dan menatap lurus ke matanya. Dia kemudian berkata dengan serius, Kamu bertingkah sangat aneh hari ini, kakak Yun Che. Apa yang sebenarnya terjadi? Anda tidak akan pernah datang jauh-jauh ke sini jika ini adalah satu-satunya hal yang mengganggu Anda. Katakan padaku, silahkan. Yun Che perlahan mengangkat tangannya yang bebas dan mewujudkan batu citra abadi. Kemudian, dia merilis gambar beku yang dia ukir beberapa waktu lalu. Ini adalah. Sui Mei Yin memeriksa gambar itu dengan serius. Cahaya merah tidak diragukan lagi adalah cahaya ilahi dari Welpiercer. Tapi apa itu cahaya ungu di tepi? Petik 2 titik 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 tanda seru tanda seru petik 2. Murid Sui Mei Yin berkontraksi seolah-olah mereka telah ditusup jarum. Namun, mereka kembali normal dengan cepat. Tujuh tahun yang lalu ketika bintang kutub biru diteleportasi ke selatan wilayah ilahi selatan, Wu Xin mengukir momen yang tepat dengan batu citra abadi ini. Yun Che berkata pelan, Lampu merah adalah divine power spasial Welpiercer, dan cahaya ungu adalah divine power purple pylon miliknya. Ada hambatan dalam nafasnya sebelum dia melanjutkan dengan suara yang tampaknya tenang, kaulah yang mengaktifkan Welpiercer untuk menteleportasi Blue Pole Star, jadi mengapa kekuatannya yang muncul di gambar? Aku ingin mendengar penjelasanmu, Mei Yin. Sui Mei Yin mengawasinya dengan bibir sedikit terbuka. Ada kebingungan dan keheranan dalam ekspresinya, tapi tetap tidak ada sedikitpun kepanikan. Keduanya saling memandang diam-diam sejenak. Kemudian, Sui Mei Yin menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia baru saja kalah dalam pertarungan menatap. Yun Che, kamu tidak serius, kakak Yun Che? Dia bertanya sambil tersenyum sambil memeriksa ekspresi Yun Che kiri dan kanan. Dia tampak seperti sedang mencoba menemukan kekusutan dalam ekspresinya dan memutuskan apakah ini lelucon atau bukan. Halo. Beberapa saat kemudian, ekspresi Yun Che tetap tegas seperti biasanya, jadi dia mulai melambaikan tangannya tepat di depan matanya. Alisnya melengkung lebih jauh seolah-olah dia menemukan situasi ini semakin lucu dari detik ke detik. Yun Che menangkap tangannya dan mengulangi dirinya sendiri. Aku ingin mendengar penjelasanmu. Sangat sederhana, akhirnya Sui Mei Yin memulai sambil menggaruk punggung tangan Yun Che dengan main-main. Apakah kamu pernah mendengar tentang batu kecemerlangan bulan sebelumnya, kakak Yun Che? Yun Che. Sui Mei Yin menjelaskan sambil tersenyum, dari 12 kekuatan dewa-dewa bulan yang ditanggung oleh alam dewa bulan, kekuatan dewa Pailon Ungu dianggap sebagai inti dan terkuat dari semuanya. Itulah mengapa dewa bulan Pailon Ungu biasanya adalah Kaisar Dewa Bulan. Karena paparan terus-menerus terhadap kekuatan dewa Purple Pailon Moon God, beberapa batu giyok yang dalam di aula dewa Kaisar Dewa Bulan secara bertahap akan berubah menjadi batu giyok dewa ungu yang dikenal sebagai batu kecemerlangan bulan. Karena Moon Brilliant Stoney adalah produk dari Divine Power Purple Pailon, ronanya juga memiliki warna yang sangat mirip. Meskipun batu giyok ini sangat langka, ayahku memiliki hubungan yang baik dengan mantan Kaisar Dewa Bulan, Yue Wuya. Dia bertanya pada Yue Wuya apakah dia bisa memiliki batu kecemerlangan bulan untuk mempercepat pertumbuhan jiwa stainless ilahiku, dan Yue Wuya setuju. Sejak itu, saya telah memakainya di tubuh saya. Yun Che. Hari itu ketika bencana melanda, saya segera berteleportasi ke Blue Pole Star dan mengaktifkan kekuatan ilahi spasial Welpierser untuk memindahkannya ke tempat yang aman. Namun, saya jelas tidak memiliki pengalaman melakukan hal seperti itu, dan selama aktifasi beberapa kekuatan ilahi spasial penusuk dunia tumpah dan menghancurkan batu kecemerlangan bulan yang saya kenakan. Jika saya harus menebak, itu adalah alasan dari kilatan ungu pada gambar ini. Saya memang merasakan sesuatu yang pecah saat saya melakukan teleportasi, tetapi saya hampir tidak bisa melepaskan konsentrasi pada saat itu. Secara alami, saya tidak tahu tentang cahaya mendalam tiang ungu yang telah dilepaskan oleh batu kecemerlangan bulan yang hancur, apalagi Wuksin yang menangkap momen yang tepat ini dan menyebabkan Anda salah paham yang aneh ini. Petik 2 Aku akan mencarikanmu batu kecemerlangan bulan suatu saat nanti. Anda akan mengerti segalanya saat Anda melihatnya hancur. Suara Sui Mei Yin terdengar merdu dan bersih seperti biasanya. Namun, penjelasannya gagal meyakinkannya atau menenangkannya. Alam Dewa Bulan telah musnah dari keberadaannya. Apa yang disebut, batu kecemerlangan bulan, ini mungkin ada atau tidak ada. Singkatnya, tidak ada bukti. Dia mengeluarkan empat ilusori glaze imagery jades selanjutnya. Ini adalah empat ilusori glaze imagery jades yang kamu berikan kepada kami untuk mengungkapkan kebenaran saat itu. Yunce memperhatikannya sambil melanjutkan, kamu adalah pemahatnya, jadi tentu saja kamu tidak hadir di layar. Namun, mengapa siya King Yue juga absen dari mereka? Ini terlalu kebetulan, bukan? Itu karena bukan kebetulan, jawab Sui Mei Yin tanpa ragu atau jeda. Setelah kamu pergi ke wilayah ilahi utara, aku kemudian tahu bahwa empat ilusori glaze imagery jades tidak diukir dengan sia-sia. Saya tahu bahwa akan tiba waktunya di mana saya dapat menggunakannya untuk mengungkapkan kebenaran kepada dunia. Namun, adegan lain selain adegan di mana hanya kaisar iblis pemukulan surga yang hadir sangat panjang dan tidak cocok untuk proyeksi skala besar. Jadi, ketika saya dipenjara di penjara bulan, saya menghapus banyak bagian rekaman dan hanya menyimpan adegan dan suara yang paling penting. Adapun mengapa Moongat Emperor tidak muncul di salah satu rekaman, sedikit kemarahan muncul di fitur Sui Mei Yin saat dia berbicara. Dia tidak hanya hampir membunuh kakak Yun Che dan menghancurkan planet asalmu, dia juga melumpuhkan ayahku dan mengunciku di penjara terdalam yang bisa dia temukan di alam dewa bulan. Dia adalah wanita paling keji dan paling jahat yang pernah kutemui dalam hidupku. Saya berani mengatakan bahwa saya sangat membencinya saat itu. Jadi, saya menghapus semua fotonya dari rekaman. Saya menolak untuk memberinya waktu layar sedetikpun. Huff! Yun Che menatap matanya beberapa saat sebelum berbisik. Begitukah? Tentu saja, Sui Mei Yin mengangguk. Tiba-tiba, mata hitamnya bergetar sedikit dan suaranya menjadi lembut dan sedih. Apakah kamu tidak percaya padaku, kakak Yun Che? Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi, matanya menjadi sedikit tidak fokus, dan telapak tangannya ditekan ke dadanya sebelum dia menyadarinya. Lama kemudian, setelah gagal menemukan kata-kata untuk menggambarkan emosi kacau yang mengamuk di dalam hatinya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Dia ingin percaya bahwa semuanya hanyalah imajinasinya. Sui Mei Yin telah memberinya semua jawaban yang ingin dia dengar. Jadi mengapa dia masih belum sepenuhnya yakin? Dia bahkan tidak tahu apakah dia takut mengetahui bahwa semua yang dia tahu adalah kebenaran, atau kebohongan. Yun Che tidak melepaskan tangan Sui Mei Yin selama ini, dan kebetulan adalah tangan yang dia gunakan untuk menekan dadanya. Karena itu, dia bisa merasakan setiap hentakan detak jantungnya yang sangat kuat. Kakak Yun Che, Sui Mei Yin menekan tangannya yang bebas ke dadanya dan berkata dengan lembut, Kamu dan Moon God Emperor adalah suami dan istri. Dia muncul di titik terendah dalam hidupmu, mengatasi banyak cobaan dan kesengsaraan bersamamu, dan menyelamatkanmu lagi dan lagi. Aku bisa membayangkan seberapa dalam cinta dan kepercayaanmu padanya saat itu. Itu sebabnya pengkhianatannya begitu menyakitkan dan tidak bisa diterima olehmu. Bukan hanya saya. Banyak orang tahu bahwa alasan Anda tidak mau membicarakannya di depan siapapun adalah karena Anda tidak pernah benar-benar menerima pengkhianatannya apa adanya dan melepaskannya. Nyatanya, Anda lebih percaya bahwa semua yang terjadi hanyalah tipuan, kebohongan. Itulah mengapa ketika kontradiksi muncul, Anda tidak dapat menghentikan diri Anda untuk percaya pada kemungkinan yang paling tidak mungkin dan memperbesarnya sampai terasa benar. Meskipun Anda sudah tahu bahwa itu tidak mungkin terjadi. Kata-kata lembut Sui Mei Yin terasa seperti pukulan palu di hati Yun Che. Dia menggertakan giginya sedikit dan mencoba menjawab, Aku. Tidak apa-apa, kakak Yun Che. Sui Mei Yin tersenyum lembut padanya. Justru karena kamu adalah orang yang membuatku jatuh cinta padamu sejak awal. Bahkan setelah semua rasa sakit yang kamu derita, kamu masih mau percaya pada ilusi di mana mantan kekasihmu tidak mengkhianatimu. Ini baik saja. Anda tidak perlu memaksakan diri untuk segera melepaskan. Aku akan menemanimu sampai ilusi perlahan tenggelam kembali ke dalam bayang-bayang. Oke. Detak jantung Yun Che melambat sedikit. Suara lembut Sui Mei Yin seperti angin sejuk yang menanamkan setiap kata padanya ke dinding hatinya. Apakah itu yang sebenarnya, bisiknya pada Sui Mei Yin? Atau apakah itu dirinya sendiri? MN. Sui Mei Yin menganggup kuat. Jika kakak Yun Che masih bermasalah, lalu bagaimana kalau aku bersumpah? Dengan senyum di wajahnya dan bintang paling pedih di mata hitam malamnya, dia melihat ke langit dan mulai, jika aku berbohong kepada kakak Yun Che, semoga aku selamanya. Baiklah-baiklah. Tiba-tiba, Yun Che angkat bicara dan menyela sumpah Sui Mei Yin. Berapa umurmu, gadis? Hanya anak-anak yang akan melakukan sesuatu yang kekanak-kanakan seperti membuat sumpah. Mata berbintangnya membeku sesaat sebelum larut menjadi sesuatu yang lebih menawan dan cerah. Dia menjulurkan lidah merah mudanya padanya dan mengeluh dengan ketidakpuasan, aku sama sekali tidak tua. Kamu akan selalu menjadi kakakku Yun Che. Ya, ya, Mei Yin ku selamanya 15 tahun. Yun Che akhirnya tersenyum. Itu adalah usia Sui Mei Yin ketika dia bertemu dengannya. Hei. Jelas menyukai kata-kata Yun Che, Sui Mei Yin tersenyum lebih cerah dan berkata, jika kita tidak membuat sumpah, maka saya kira saya hanya akan meyakinkan Anda dengan cara lain. Percayalah padaku, itu akan menyelesaikan pikiranmu yang gelisah untuk selamanya. Sambil mempertahankan kontak mata, Sui Mei Yin berkata dengan sangat lambat, jika Moon God Emperor adalah pengguna asli World Piercer, jika dia adalah orang yang menteleportasi Blue Pole Star, jika dia adalah orang yang mengukir empat ilusori Glacelite. Jades, jika pengkhianatan dan kekejamannya dipalsukan, jika dua kali dia mencoba membunuhmu adalah palsu, jika alasan dia menghancurkan Blue Pole Star adalah karena dia tahu itu bukan Blue Pole Star yang asli. Dan jika alasan dia tidak memberitahumu apapun adalah agar kamu bisa tumbuh lebih kuat tanpa ada yang menahanmu. Lalu kenapa dia tidak mengakui semuanya padamu setelah kamu kembali? Sui Ying Yue segera membeku seperti patung. Matanya yang tertutup perlahan terbuka, tetapi tidak ada cahaya dari beberapa saat yang lalu. Tidak membuang waktu sedetik pun, Yun Che bertanya secepat yang dia bisa, tujuh tahun yang lalu, pada hari Kaisar Iblis Pemalu Surga meninggalkan Primal Chaos, apakah Mei Yin menjagaku sepanjang waktu aku tidak sadarkan diri di alam cahaya berkilau? Jiwa seorang guru ilahi sangat kuat. Meskipun energi mendalam dan energi jiwa Yun Che benar-benar lebih unggul dari Sui Ying Yue, masih tidak mungkin dia bisa mencari jiwanya secara normal. Itulah sebabnya dia menggunakan metode yang paling hina ini. Sui Ying Yue tidak waspada terhadapnya sejak awal, dan gerakan yang dia lakukan padanya telah menempatkannya di salah satu, jika bukan yang paling kacau, posisi yang pernah dia jalani dalam hidupnya. Itulah mengapa seni yang mendalam akhirnya berhasil. Meski begitu, dia hanya memiliki waktu yang sangat singkat untuk menanyainya sebelum dia melepaskan diri. Sui Ying Yue membuka mulutnya dan menjawab dengan nada kayu, Mei Yin, menjagamu, sepanjang waktu. Dia tidak pernah meninggalkan sisiku bahkan untuk sesaat, kan? Yun Che bertanya lagi. Murid Sui Ying Yue mulai gemetar secara tidak wajar. Jiwanya sudah mulai berjuang melawan seni yang mendalam. Tidak, bahkan sekejap. Jawabannya membekukan ekspresi Yun Che sepenuhnya. Berbohong tidak mungkin dilakukan saat profound handle soul search active. Jedah yang sangat singkat kemudian, pikirannya menempel pada sedotan harapan terakhir seperti hidupnya sangat bergantung padanya. Dia mengajukan satu pertanyaan terakhir dengan suara lemah. Apakah Mei Yin memintamu dan ayahmu? Menjawab bahwa dia pergi sebentar. Jika suatu hari tiba, saya menanyakan pertanyaan khusus ini kepada Anda. Pertarungan di mata Sui Ying Yue mencapai titik puncaknya, tapi dia masih berhasil mengeluarkan suara yang sedikit kacau, ya. Pikiran Yun Che melebur menjadi guntur putih. Gang, ah. Sui Ying Yue akhirnya keluar dari trans. Bersandar ke dinding dan menekan tangan ke forehandnya, dia menatap Yun Che dengan panik dan bertanya, Apa? Apa yang kamu lakukan padaku? Dia tidak memberinya jawaban. Matanya tidak fokus dan kulitnya pucat pasi, dia berbalik dan perlahan menuju pintu keluar dengan langkah kaki yang kaku dan tak berdaya. Dia tampak seperti zombie tanpa jiwa. Bab 1912 kebohongan. Aku kembali, kakak. Eh. Sui Mei Yin memperhatikan bahwa suasananya mati begitu dia turun keluar ruangan. Sui Ying Yue mengerutkan kening dalam-dalam, dan auranya memancarkan gangguan yang dalam. Sui Qian Heng juga berdiri di sampingnya dengan ekspresi serius di wajahnya. Yun Che tidak terlihat. Apa yang terjadi? Sui Mei Yin bertanya saat perasaan buruk muncul di hatinya. Akulah yang seharusnya menanyakan itu padamu. Sui Ying Yue menghembuskan napas perlahan. Apa yang terjadi pada Yun Che? Sui Mei Yin melangkah maju dan menangkap lengan baju Sui Ying Yue. Kamu duluan, saudari. Apa yang terjadi? Itu karena ekspresi Sui Ying Yue adalah campuran dari kebingungan, kekhawatiran, dan kemarahan. Dia. Dia menggunakan metode yang paling hina untuk membuatku bingung sebelum mengambil kendali sementara atas jiwaku menggunakan metode yang aneh. Kemudian, dia mengajukan beberapa pertanyaan kepada saya. Petik 2 titik 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 tanda seru tanda seru petik 2. Hati Sui Mei Yin tenggelam. Apa? Pertanyaan apa? Suaranya menjadi sedikit lebih lemah. Jiwa Sui Ying Yue sangat kuat, jadi dia bisa mengingat waktu singkat dia kehilangan akal sehatnya dengan sempurna setelah menenangkan diri. Dia menanyakan pertanyaan itu yang berulang kali kamu ingatkan untuk kita persiapkan dalam 2 tahun terakhir. Tentang apakah kamu telah meninggalkan sisinya saat dia tidak sadarkan diri. Bibir Sui Mei Yin terlihat bergetar. Dan, bagaimana? Kau menjawabnya? Sui Mei Yin bertanya dengan sedikit bingung. Dia tahu tentang pencarian jiwa pegangan mendalam Yun Che, dan dia tahu bahwa orang yang terpengaruh tidak bisa berbohong saat mereka berada di bawah pengaruh. Kebenaran, bahwa kamu tidak pernah pergi? Jawab Sui Ying Yue. Dia juga bertanya apakah Anda memberitahu kami bagaimana menjawab jika dia mengajukan pertanyaan itu, dan saya menjawab ya. Sui Mei Yin. Dia menanyakan pertanyaan yang sama padaku sebelumnya, kata Sui Qian Heng serius. Aku ingat apa yang kamu katakan padaku dan memberitahunya bahwa ada saatnya kamu untuk sementara meninggalkan sisinya. Tapi sepertinya dia tidak percaya padaku. Mei Yin, Sui Qian Heng bertanya dengan sungguh-sungguh meskipun kulit putrinya semakin pucat, bisakah kamu masih tidak memberitahu kami tentang pertanyaan-pertanyaan ini? Ying Yue telah mengatakan bahwa dia tampak seperti kehilangan jiwanya ketika dia meninggalkan ruangan. Dan aku hampir tidak percaya ada sesuatu yang tersisa di dunia ini yang dapat memengaruhinya seperti itu. Sui Mei Yin menggerakkan bibirnya, tetapi butuh beberapa saat untuk akhirnya mengeluarkan pertanyaan berikutnya, apakah dia? Apakah dia bertanya apakah aku pergi sebelum dia dikirim ke alam cahaya berkilau? Tidak, jawab Sui Ying Yue tanpa ragu-ragu. Namun, wajah Sui Mei Yin semakin putih. Aku mengerti, aku akan pergi mencarinya. Jangan mengejar kami. Sui Mei Yin meninggalkan ruangan setelah kata-kata perpisahan itu. Dia tampak persis sama dengan Yun Che. Untuk waktu yang lama, Sui Qian Heng dan Sui Ying Yue hanya bisa saling bertukar pandang dalam diam. Di bawah pohon yang tinggi, kering, kuno dan layu, Yun Che duduk dengan tenang sambil menatap kekejauhan. Beberapa daun mati kadang-kadang jatuh di atas kepalanya, tetapi mereka langsung tertiup angin atau hancur berkeping-keping oleh aura kacaunya. Sui Mei Yin menggigit bibirnya saat dia perlahan berjalan ke arahnya. Langkah kakinya terdengar meresahkan di atas dedaunan yang tebal dan mati. Setelah dia tiba di sampingnya, dia menatap satu sisi wajahnya dan memanggil dalam hati, Kakak, Yun Che. Yun Che tidak menoleh untuk menghadapinya. Dia terus menatap ke depan saat dia mulai dengan suara serak, kamu memberikan penjelasan yang tepat untuk semua keraguan dan kontradiksiku. Anda mencoba membuat sumpah jahat untuk meyakinkan saya tentang kata-kata Anda, dan penjelasan terakhir Anda adalah sesuatu yang tidak dapat saya sangkal bahkan sekarang. Tapi meski begitu, aku tidak bisa meyakinkan diriku sendiri. Tahukah kamu kenapa? Itu karena semua yang kita bicarakan sampai saat ini berada dalam kecurigaan atau kemungkinan. Kecuali satu. Saya tahu pasti bahwa Anda berbohong kepada saya tentang satu hal itu. Sui Mei Yin menggigit bibirnya lebih keras. Dia tahu apa yang dibicarakan Yun Che, dan dia sebenarnya telah bekerja untuk memperbaiki kekurangan itu sejak lama. Meskipun pada akhirnya, itu tidak. Yun Che melanjutkan, Dulu ketika kamu menjelaskan semuanya kepadaku, kamu mengatakan kepadaku dengan tegas bahwa kamu telah memindahkan bintang kutub biru ke wilayah ilahi selatan setelah berita tentang transformasiku menjadi orang iblis dan perburuan berikutnya tersebar. Sepanjang primal chaos. Setelah itu, aku yang tidak sadar dikirim ke Glaze Light Realm. Satu. Namun, aku tahu bahwa bintang kutub biru tidak mungkin diteleportasi ke wilayah ilahi selatan selama waktu itu. Aku. Aku, Sui Mei Yin terdengar seperti akan menangis, tapi dia tahu bahwa tidak ada penjelasan yang cukup untuk saat ini. Wu Xin telah mengukir adegan itu dengan Eternal Imagery Stone di Floating Cloud City, kata Yun Che dengan sangat yakin. Dia tidak bisa salah mengira kampung halamannya sendiri. Sebagai kota kecil dari dunia yang lebih rendah, Floating Cloud City mengikuti siklus siang malam yang sangat ketat dan cepat. Kaisar Iblis pemalu surga adalah orang yang memilih waktunya sendiri untuk pergi, dan dia memberi tahu saya tentang hal itu dengan sangat cepat. Jika saya menerjemahkan waktu itu ke waktu benua langit yang mendalam, itu harus dalam jam si antara jam 11 malam sampai jam 1 pagi, dengan kata lain pada malam hari di Floating Cloud City. Aku dihianati saat Heaven's Meeting Devil Emperor meninggalkan Primal Chaos. Void Illusion Stone yang digunakan kianying untuk menjatuhkanku lalu memindahkanku ke tempat Luo Changsheng dan Huo Poyun berada. Berkat pencurian jiwa Wiyao, aku bisa membaca kenangan yang telah disegel penguasa pedang di benak Luo Changsheng. Begitulah cara saya tahu bahwa saya diselamatkan oleh Huo Poyun. Saya juga tahu waktu yang tepat dan dunia bintang di mana mereka bertemu dengan saya. Dengan kecepatan penuh, Huo Poyun hanya membutuhkan 2 jam atau lebih untuk membebaskanku dari alam bintang itu ke alam cahaya berkaca. Benua langit yang mendalam baru saja memasuki jam Chou, antara jam 1 pagi sampai jam 3 pagi saat itu. Bahkan jika Huo Poyun, untuk alasan apapun, hanya melakukan perjalanan dengan setengah kecepatan tertingginya dan membutuhkan waktu 4 jam penuh untuk mengantarkanku ke Glaze Light Realm, masih belum siang hari di Floating Cloud City. Jika Anda telah menteleportasi bintang kutub biru sebelum saya dikirim ke alam cahaya berkilau, maka fenomena yang terukir wuxin seharusnya terjadi pada malam hari. Namun, Eternal Imagery Stone memperjelas bahwa itu telah terjadi pada siang hari. Kilatan ungu, penghalang yang dipenuhi jiwa, diok cahaya berkilau ilusi. Dia bisa menghipnotis dirinya sendiri untuk mempercayai semua penjelasannya. Tapi satu kebohongan yang dikonfirmasi ini, sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Bibir Sui Mei Yin hampir berdarah pada saat ini, tapi dia masih tidak membantah sepatah katapun. Dia tidak bisa. Bahkan jika dia bisa meyakinkan dirinya untuk berbohong dan berkata, siapa tahu, mungkin Huo Poyun memang membutuhkan 4 hingga 6 jam untuk sampai ke alam cahaya berkilau, dan dia tidur siang di suatu tempat di tengah. Yun Che hanya perlu sedikit usaha untuk memastikan waktu pengirimannya ke alam cahaya berkaca. Sui Kian Heng tahu tentang itu, Sui Ying Yue tahu tentang itu, Huo Poyun tahu tentang itu. Jika Yun Che memikirkannya, dia bahkan bisa memastikan kapan dia tiba di Glacelite Realm. Dalam perjalananku ke sini, aku berulang kali berkata pada diriku sendiri bahwa itu hanya salah bicara atau ingatan yang salah. Untuk membuktikan bahwa teoriku yang sangat tipis itu benar, aku bahkan meminta konfirmasi dari ayahmu. Dan dia memberiku jawaban yang kuinginkan. Dia mengatakan kepada saya bahwa Anda telah pergi untuk waktu yang singkat ketika saya tidak sadarkan diri. Namun, Yun Che menutup matanya dan memperlambat suaranya. Mei Yin saya adalah gadis yang sangat terkenal. Cerdas dan teliti. Anda mungkin tidak tahu apa-apa tentang benua langit yang mendalam saat itu, tetapi Anda telah cukup mengunjunginya selama dua tahun terakhir untuk mengenal berbagai karakteristik dan fiturnya. Anda akan mengetahui bahwa siklus siang malam, cuaca, perubahan musim, dan lainnya hampir persis sama dengan saat masih di wilayah ilahi timur. Kamu juga tidak akan berpuas diri. Rahasia yang kau kubur di dalam hatimu tidak akan pernah mengizinkanmu melakukannya. Hanya masalah waktu sebelum gadis pintar sepertimu menyadari kelemahan kebohonganmu. Ketika fenomena itu terjadi, hampir semua orang di Floating Sky City dapat memastikan bahwa itu terjadi pada siang hari. Ketika Anda membandingkannya dengan waktu yang seharusnya Anda lakukan, Anda menyadari bahwa itu seharusnya terjadi pada malam hari di Floating Cloud City. Akan sulit bagimu untuk menjelaskan dirimu sendiri jika suatu hari karena alasan apapun, aku mengetahui hal ini. Kemungkinannya sangat kecil, tapi kamu bukan seseorang yang akan membiarkan hal seperti ini pergi tanpa mencoba memperbaikinya. Anda mulai memikirkan cara untuk memperbaiki kebohongan Anda. Mungkin Anda bisa mengatakan bahwa Anda salah bicara, dan bahwa Anda benar-benar menteleportasi bintang kutub biru saat saya tidak sadarkan diri. Mungkin Anda bahkan berbicara dengan ayah dan saudara perempuan Anda sehingga mereka akan membenarkan kebohongan Anda. Itulah kenapa aku tidak langsung percaya dengan jawaban ayahmu. Ketika saya sendirian dengan saudara perempuan Anda, saya menggunakan pencarian jiwa gagang besar untuk memastikan bahwa jawaban yang saya dapatkan adalah kebenaran mutlak. Sui Mei Yin sudah tahu apa yang terjadi setelah itu. Ketika Sui Mei Yin mengatakan kebenaran kepada Yun Che, dia dengan sengaja menyebutkan bahwa dia telah memindahkan bintang kutub biru ke wilayah ilahi selatan sebelum dia dikirim ke alam cahaya berkilau untuk menutupi ini. Itu karena dia tahu bahwa dia tidak mengambil satu langkahpun dari Yun Che selama periode dia tidak sadarkan diri. Baik Sui Kian Heng maupun Sui Ying Yue bisa membuktikan hal itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi kesalahan terbesar dalam kebohongannya. Tidak, berkat pencarian jiwa pegangan mendalam Yun Che, bahkan usahanya untuk memperbaiki kekurangan itu telah menjadi bukti kuat bahwa dia telah berbohong. Bintang kutub biru tidak mungkin diteleportasi sebelum aku dikirim ke alam cahaya glais, tetapi ketika aku tidak sadarkan diri di alam cahaya berkaca, kau tidak mengambil satu langkahpun dariku. Tidak hanya itu, kau dengan tegas mengatakan kepada ayah dan saudara perempuanmu untuk berbohong kalau-kalau aku bertanya. Yun Che harus meluangkan waktu sejenak untuk menenangkan napasnya. Seperti yang terjadi. Apakah kamu masih akan berbohong padaku? Sui Mei Yin perlahan duduk di samping Yun Che dan memeluk lengannya. Dari waktu ke waktu, bahunya yang kurus bergetar seolah-olah dia sedang menangis. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Ketika dia menyadari bahwa kebohongan yang melingkupi kakak perempuannya, ayahnya dan dirinya sendiri telah terungkap, dia kemudian tahu. Bahwa dia bahkan tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Yun Che akhirnya berbalik ke arahnya dan meletakkan kedua tangannya di pundaknya. Katakan padaku Orang yang kaisar iblis pemukul surga memberikan welpierser dan panduan surga yang menentang dunia. Itu adalah Xia King Yue. Benar, katakan padaku Takut menatap matanya, Sui Mei Yin menggelengkan kepalanya dengan kuat sebelum berkata dengan suara yang hampir memohon, Bisakah Anda menghentikan pertanyaan Anda di sini, kakak Yun Che? Tolong, anggap saja semua ini sebagai mimpi. Dan percayalah bahwa dia masih wanita keji yang ingin menyakiti dan membunuhmu. Tolong, bunuh aku, sakiti aku. Suara Yun Che mulai bergetar, ekspresinya semakin menyakitkan. Tapi dia King Yue, bagaimana dia bisa melakukan salah satu dari hal itu? Dia masih ingat dua kali Xia King Yue mencoba membunuhnya. Pertama kali terjadi di depan tembok primal chaos, dan yang kedua terjadi di luar bintang kutub biru yang hancur. Kedua kali, dia telah melakukan sesuatu yang aneh. Dia telah memanggil pedang divine pylon ungu dan menggulungnya dalam jumlah yang luar biasa dari kekuatan divine pylon ungu. Xia King Yue adalah kaisar dewa bulan yang maha kuasa pada saat itu, dan dia hanyalah raja ilahi yang rendah. Jika Xia King Yue benar-benar ingin membunuhnya, lupakan purple pylon divine sword atau jumlah kekuatan absurd yang dia panggil, dia bisa melakukannya hanya dengan satu jentikan jari. Pada saat itu, semua orang berpikir bahwa itu hanya Xia King Yue yang menunjukkan kepada semua orang betapa tekadnya dia dalam membunuh orang iblis dan memutuskan hubungan dengan Yun Che. Mereka semua, termasuk dirinya sendiri, percaya bahwa dia ingin membunuhnya dengan kekuatan paling kejam yang bisa dia gunakan dan tidak meninggalkan setitikpun darinya. Namun, jika dia adalah master dari World Piercer, Jika dia telah melepaskan divine power purple pylon yang hebat untuk menyembunyikan cahaya merah World Piercer. Jika dia berencana untuk mengirimnya pergi dengan World Piercer tepat sebelum kekuatan ungu dari purple pylon divine sword menyerang. Teleportasi spasial World Piercer mulus dan tidak meninggalkan jejak. Dengan kekuatan ilahi pylon ungu sebagai penutup, tidak ada yang akan menduga bahwa Yun Che yang menghilang benar-benar telah diteleportasi ke wilayah ilahi utara. Sementara semua orang mengira dia sudah mati, dia akan bisa tumbuh secara rahasia dan tanpa halangan. Dia mengingat kata-kata yang dia ucapkan selama dua kali dia mencoba untuk membunuh dia, dan sekarang kata-kata itu memiliki arti yang sama sekali berbeda. Yun Che, aku akui bahwa aku ikut bertanggung jawab atas situasimu ini, tapi kamu adalah orang jahat. Anda mengerti mengapa saya harus tanpa ampun, bukan? Tapi jangan khawatir, kami adalah suami dan istri. Aku berjanji untuk memusnahkanmu sepenuhnya. Pikirkan apa yang harus kamu lakukan setelah kamu mencapai dunia bawah. Apakah kamu akan berubah menjadi hantu yang menangis, atau dewa iblis pendendam di neraka akhirat? Aku sangat menantikan hari itu. Sekarang, mati. Pada saat itu, dia hanya merasakan sakit dan kebencian terhadap kata-katanya yang dingin dan kejam. Selain itu, kedua upaya, pembunuhannya, telah digagalkan tepat sebelum mereka dapat dipenuhi. Pertama kali, kianya yinger yang diperbudak telah memindahkannya dengan batu void ilusion. Kedua kalinya, musuhanyin yang tersembunyi telah mengganggunya. Katakan padaku, katakan padaku sekarang. Itu dia, bukan. Nada Yun Che mulai berubah histeris. Dia adalah master dari World Piercer. Dia adalah orang yang mengukir ilusori Glace Light Jades. Dia adalah orang yang menteleportasi Blue Pole Star. Itu dia. Itu semua dia, kan? Aku, Sui Mei Yin menggelengkan kepalanya berulang kali bahkan saat air mata mulai jatuh dari pipinya. Tolong, tolong jangan tanya saya lagi. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa mengatakannya. Saya. Mengapa proyeksi ini harus muncul setelah debu mengendap? Dan mengapa itu harus menangkap cahaya ilahi pailon ungu dari segala sesuatu? Untuk waktu yang lama, Xia King Yue telah menjadi mimpi buruk yang bahkan tidak pernah dipikirkan oleh Yun Che. Ironisnya, mimpi buruk yang sama telah melahirkan tingkat obsesi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kebutuhan untuk menemukan kebenaran saat Yun Che melihat proyeksi. Itu telah mengungkap bahkan kekurangan yang tidak bisa dianggap sebagai kekurangan dalam kebohongannya sepenuhnya, apalagi cacat yang sebenarnya. Yang terburuk? Semuanya runtuh lebih cepat, lebih ganas, dan lebih tidak dapat diubah daripada skenario terburuk yang pernah dia bayangkan. Bab 1913 Kebenaran 1 Katakan padaku, Mei Yin, Welpiercer ada di tanganmu, jadi hanya kamu yang tahu segalanya. Kamu harus memberitahu aku. Yun Che mengerahkan tekad penuh untuk mengendalikan emosinya. Pada hari dia dinobatkan sebagai kaisar agung dari empat wilayah dewa, dia bahkan percaya bahwa tidak ada lagi di dunia ini yang dapat mematahkan pikirannya. Pada kenyataannya, kendalinya sudah diambang kewalahan oleh gelombang pasang emosi yang tak ada habisnya. Sebutir darah merah akhirnya muncul di bibir Sui Mei Yin. Dia melihat ke bawah dan menjawab dengan suara yang sulit dan menyakitkan, jika dia adalah orang yang melakukan segalanya. Tidak ada alasan. Mengapa dia tidak memberitahumu apapun setelah kamu kembali? Jadi tolong, kakak Yun Che. Tolong jangan, jangan memaksakan diri untuk mempercayai fiksi lagi. Kau lah yang memaksaku dan dirimu sendiri untuk mempercayainya. Meskipun telah kehilangan kemampuan untuk membela diri, Sui Mei Yin masih dengan keras kepala menolak untuk mengakui kebenaran karena suatu alasan. Itu membuat Yun Che semakin frustrasi saat dia mengeram tak terkendali, semuanya bohong. Bahkan teori tipis yang kupikirkan untuk mendukung kebohonganmu adalah kebohongan, jadi kenapa kau masih menyangkalnya? Apa yang kamu sembunyikan? Kenapa kamu tidak memberitahuku bahkan setelah kita sampai sejauh ini? Sui Mei Yin tidak memberikan jawaban. Dia hanya menggigil lebih keras, hampir seolah-olah dia terendam dalam kolam es yang sangat dingin. Tiba-tiba, Yun Che menyadari sesuatu dan menarik tangannya dari bahu Sui Mei Yin dengan tergesa-gesa. Matanya bergetar melihat apa yang dilihatnya. Dia telah kehilangan kendali atas energinya yang dalam selama ledakan itu. Akibatnya, kain tempat dia mencengkramnya robek, dan kulitnya yang seputih salju ditutupi bekas memar berbentuk jari. Untuk sesaat, tangan Yun Che membeku di udara. Kemudian, energi mendalam cahaya merembes keluar dari jari-jarinya, menyelimuti bahu Sui Mei Yin dan perlahan menghilangkan bekas memar. Menetes. 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 Secara fisik, air mata yang menetes di lututnya terasa hangat dan tidak bersuara. Tapi secara mental, Yun Che merasa jantungnya dicungkil dengan setiap tetesannya. Selama beberapa tahun terakhir, Sui Mei Yin telah menjadi cengeng. Dia ingat saat Sui Mei Yin tiba-tiba menangis dan menangis lama di dadanya setelah dia memberitahunya tentang kematian si Yaking Yue. Dia telah mengatakan kepadanya bahwa itu adalah air mata kegembiraan dan kegembiraan, tetapi dia seharusnya menyadari lebih awal bahwa itu tidak akan terdengar begitu patah hati. Selama tiga tahun mereka berkultivasi di Eternal Heaven Divine Realm, dia kadang-kadang terbangun dari meditasinya untuk menemukan Sui Mei Yin tidak menatap apa-apa dengan garis air mata di pipinya. Dia tersenyum padanya dan menjelaskan lagi bahwa dia menangis karena bahagia. Hari-hari seperti itu terasa seperti mimpi mengingat betapa mengerikannya keadaan saat itu. Bahkan ketika mereka menikmati saat-saat yang seharusnya menghangatkan hati dan bersantai di Blue Pole Star, matanya kadang-kadang berair tanpa alasan apapun. Mei Yin saya selamanya berusia 15 tahun. Itu setengah lelucon yang telah dia lakukan berkali-kali kepada Sui Mei Yin karena dia menjadi terlalu mudah menangis selama beberapa tahun terakhir. Baru sekarang dia menyadari bahwa itu bukan tanpa alasan. Mungkin setiap tetes air mata yang dia keluarkan adalah setetes kesedihan dan rasa sakit yang gagal dia kunci di dalam hatinya. Maafkan aku, Mei Yin. Dia meletakkan tangannya di bahunya lagi, tapi kali ini gerakannya lembut, dan suaranya jauh lebih lembut dari sebelumnya. Itu adalah ledakan yang paling buruk dari saya. Saya pikir saya telah tumbuh cukup kuat untuk menghadapi apapun, tetapi sepertinya saya membodohi diri sendiri lagi. Petik 2 Tapi kebenaran dari masalah ini terlalu penting untuk ku lepaskan. Bisakah kau? Tolong beritahu aku. Namun, kepalanya tetap tertunduk, dan air matanya terus menetes seperti tidak pernah berakhir. Jika matanya terlihat, Yun Che akan menyadari bahwa matanya sepenuhnya diwarnai oleh keputus asaan keabu-abuan. Untuk pemilik jiwa stainless ilahi, itu hampir tidak terpikirkan. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Dia terus bergumam lebih pada dirinya sendiri daripada Yun Che. Suaranya telah kehilangan kualitas merdunya dan menjadi kaku karena kesakitan. Aku berjanji padanya. Itu adalah keinginan terakhirnya. Jadi aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Janji. Keinginan terakhir. Mengharapkan. Mei Yin, dengarkan aku. Tatap mataku dan dengarkan aku. Yun Che dengan lembut menangkupkan pipinya yang berlinang air mata dan mengangkat kepalanya. Aku tahu kamu telah membuat semacam janji dengannya. Anda mungkin berjanji bahwa Anda akan menyimpan semua rahasianya sampai akhir, dan faktanya Anda telah melakukannya dengan sangat baik sampai sekarang. Anda belum membocorkan satu kata pun selama bertahun-tahun ini. Petik 2. Berbohong kepada seseorang yang dekat denganmu adalah hal yang menyakitkan, dan kamu harus menebus kebohongan demi kebohongan untuk menepati janjimu dengannya. Kamu sudah melakukan yang terbaik yang bisa diharapkan oleh siapapun. Itu adalah kombinasi dari keberuntungan murni dan kecurigaan saya saat ini yang mengungkap kebenaran ini. Anda tidak pernah mencoba untuk mengungkapkannya atas kemauan Anda sendiri, dan Anda melakukan segala daya Anda untuk menyembunyikannya sampai akhir. Jika Anda mengakui semuanya sekarang, itu hanya karena itu adalah hasil yang tak terelakkan setelah saya mengetahuinya. Anda sama sekali tidak mengingkari janji Anda padanya atau mengecewakannya. Kata-kata Yunce meresahkan keputus asaan gelap di mata Sui Mei Yin sedikit. Tidak ada kedipan kesalahan di matanya terlepas dari semua kebohongan yang dia katakan padanya, hanya cinta dan rasa sakit yang mendalam untuk semua yang telah dia lalui. Suaranya semakin lembut dan dia berkata, kamu tidak hanya memikul semua rahasia dan kebenaran sendiri, kamu tahu semua yang dia lakukan tetapi hanya bisa melihat dunia dengan sedikit, mempermalukan, meremehkan dan mengejeknya. Anda bahkan dipaksa untuk melihat saya sangat membenci dan membencinya sehingga saya bahkan menolak untuk mendengar namanya dari mulut siapapun. Pasti menyakitkan, bukan? Kata-katanya meluncur ke lubuk jiwanya yang paling dalam dengan kekuatan palu. Menggigil di pupilnya dan di sekujur tubuhnya tiba-tiba tumbuh berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Sudahkah kamu lupa, bibir Yunce meringkuk menjadi senyum yang sangat lembut, sangat lembut. Kita bukan lagi kita yang dulu. Kita sekarang adalah suami dan istri, dan sebagai suami dan istri, kita seharusnya memikul hal-hal yang menyenangkan, yang menyedihkan, yang berat, dan bahkan yang berdosa, bukan? Jadi, tolong katakan yang sebenarnya. Apakah Anda lebih suka diam, menonton saya melanjutkan hidup saya seperti zombie tanpa jiwa, dan membiarkan namanya dihitamkan oleh dunia terlepas dari semua yang telah dia lakukan untuk itu di belakang layar? Atau apakah Anda lebih suka mengakui semuanya kepada saya? Petik 2 Kegelapan di matanya bergetar semakin keras sampai akhirnya. Uh, ses! Pada titik tertentu, kegelapan di matanya akhirnya pecah menjadi air mata yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti kristal yang indah namun menyedihkan. Uh, uh, uwah! Hati, emosi, dan air matanya mencapai titik puncaknya pada saat yang bersamaan. Dia menempel pada Yunce dan menangis sekuat tenaga. Selama beberapa tahun terakhir, setiap senyum yang dia buat disertai dengan tusukan ke jiwa. Setiap kali itu terjadi, itu akan sangat menyakiti hatinya sehingga butuh selamanya hanya untuk memulihkan napasnya. Itu dia, itu saudari King Yue, itu world piarsernya, itu dia, uh, uwah! Dia akhirnya meneriakan nama itu. Dia akhirnya tidak perlu menanggung semuanya sendiri lagi. Dia menangis seolah-olah 10 ribu gunung yang dia pegang di dalam hatinya telah runtuh sekaligus. Dia berteriak seolah-olah dia sedang mencoba untuk melampiaskan semua rasa sakit, mati lemas dan siksaan yang dia alami selama beberapa tahun terakhir. Itu akan menjadi waktu yang lama sebelum dia bisa membentuk bahkan satu kata yang koheren. Yunce memeluknya, menutup matanya sendiri dan menggertakkan giginya erat-erat. Dia sudah tahu itu benar sebelum Sui Mei Yin mengatakannya, tetapi mendengarnya dari Sui Mei Yin sendiri masih menghancurkan dunianya tidak seperti sebelumnya. Di suatu tempat di langit, napas musuanyin luar biasa di luar kendali. Jika Yunce sendiri tidak seratus kali lebih berantakan daripada saat ini, dia pasti sudah menyadari keberadaannya. Meskipun dia telah berjanji untuk meninggalkannya sendirian, kekhawatirannya akhirnya menang atas resolusi itu. Satu. Tidak dalam sejuta tahun dia mengharapkan untuk mendengar kebenaran yang begitu mengejutkan. Jika Yunce adalah yang paling terluka dan tidak percaya ketika Siya King Yue memberinya pengkhianatan terbesar dalam hidupnya, dia dan Chi Wu Yao akan menjadi yang kedua. Chi Wu Yao khususnya masih tidak bisa melepaskan meskipun sudah bertahun-tahun sejak Siya King Yue meninggal. Ratu Iblis, gumamnya pada dirinya sendiri, penilaianmu terhadap karakternya bukanlah kesalahan terbesarmu dalam hidup. Petik 2. Apakah kamu ingat saat itu di mana dunia entah bagaimana mengetahui bahwa Glacelite Realm lah yang telah menyembunyikanmu selama sehari? Tidak lama setelah itu, Saudari King Yue muncul untuk secara pribadi melumpuhkan profound fein ayahku dan memenjarakanku di alam dewa bulan. Setelah Sui Mei Yin akhirnya tenang, dia mulai menceritakan kisahnya. Matanya benar-benar merah pada saat ini, dan masih ada sedikit air mata yang menempel di bulu matanya. Ayah, Saudari, dan saya tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum orang-orang mengetahuinya, dan kami semua telah memutuskan nasib kami yang tak terhindarkan. Namun, kebocoran masih terjadi lebih cepat dari yang kami duga. Itu karena Sister King Yue adalah orang yang sengaja membocorkannya. Saya pikir begitu. Sekarang setelah dia mengetahui kebenaran yang paling penting, banyak hal mulai mengambil pandangan baru di benaknya. Jika dunia raja lainnya, terutama alam kerajaan Brahma, telah menemukan ini terlebih dahulu, konsekuensinya mungkin jauh lebih parah dan tidak dapat diprediksi. Jadi, dia menghilangkan kemungkinan ini dengan mengungkap kebenarannya sendiri dan membocorkannya ke alam surga abadi terlebih dahulu. Setelah Zhou Suzi melakukan perjalanan ke Glacelite Realm, dia melukai ayahnya dengan parah, melumpuhkan pembuluh darahnya yang dalam, dan mengumumkan bahwa dia akan memenjarakanku di Moon God Realm selama seribu tahun langsung ke wajahnya. Sui Kian Heng adalah raja kerajaan dari salah satu dari tiga dunia bintang atas terkuat di wilayah ilahi timur. Itu adalah satu hal untuk melukainya dengan parah, dan hal lain untuk melumpuhkan pembuluh darahnya yang dalam secara permanen. Yang terakhir adalah salah satu hukuman paling kejam yang bisa terjadi pada seorang praktisi yang mendalam. Selain itu, Sui Kian Heng adalah pilar utama dunia bintangnya saat itu. Melumpuhkannya berarti memberikan pukulan telak tidak hanya ke alam cahaya berkilau, tetapi wilayah ilahi timur itu sendiri. Itu adalah hukuman yang sangat keras sehingga bahkan Zhou Suzi telah mencoba untuk memohon grasi atas nama Glacelite Realm. Semua orang di wilayah ilahi timur tahu bahwa Zhou Suzi memuja Sui Mei Yin dan telah berusaha sangat keras untuk merekrutnya menjadi muridnya sejak lama. Namun, dia tidak bisa meminta Sui Mei Yin untuk dipenjara di Eternal Heaven Realm karena dunia hanya akan berpikir bahwa dia melindunginya. Jadi memohon grasi adalah satu-satunya yang bisa dia lakukan. Meski begitu, Siya King Yue tetap pada jalurnya dan memberikan hukuman yang hanya bisa digambarkan sebagai kejam dan mengerikan. Itulah intinya. Jika hukumannya ringan, Brahma Monarch Realm akan dapat memanggilnya dan berusaha merebut hak untuk menghukum Glacelite Realm darinya. Karena itu, tidak ada yang bisa mencoba campur tangan dalam masalah ini. Pada saat yang sama, siapapun yang ingin mengeksploitasi Divine Steinless Soul milik Sui Mei Yin saat Glacelite Realm turun harus menghadapi Moon God Emperor terlebih dahulu. Di permukaan, itu tampak seperti hukuman yang keras. Pada kenyataannya, itu melindungi saya dan alam cahaya berkilau. Sui Mei Yin mendengus. Dia memberitahuku bahwa kakak Yun Che pasti bisa menyembuhkan Profound Vein Ayah setelah kamu kembali. Dan, dia benar. Air matanya mulai jatuh melawan keinginannya lagi saat dia melihat ke atas. Ayah benar-benar sembuh, dan saya hanya berharap saya bisa memberitahu dia tentang berita itu secara langsung. Yun Che bertanya dengan tenang, dia memberitahumu. Semuanya setelah dia membawamu ke alam Dewa Bulan, kan? MN. Sui Mei Yin mengangguk. Dia dengan sengaja menyebarkan berita tentang hukuman keras tidak hanya untuk melindungi alam cahaya berkilau, tetapi juga untuk mencegah siapapun mengklaim ketidaktahuan dan mencoba sesuatu saat dia membawaku ke alam Dewa Bulan. Setelah itu, di penjara bulan paling bawah dari alam Dewa Bulan, dia menunjukkan kepadaku penusuk dunia dan memberitahuku. Semuanya. Napas Yun Che tertahan di tenggorokannya. Bab 1914 Kebenaran 2 Sebagian besar tebakanmu benar kecuali beberapa detail di sana sini, kakak Yun Che. Sebagai permulaan, Sister King Yue memang mengukir rekaman di 4 Illusory Glaze Light Jadis, tetapi dia menggunakan Hidden Moon Floating Image Plus ketika dia melakukan actingnya. Yun Che sama sekali tidak terkejut dengan ini. Mereka mirip dengan Illusory Glaze Light Jadis karena mereka dapat merekam sesuatu tanpa terdeteksi, kan? Rekaman dipindahkan ke Illusory Glaze Light Jadis nanti untuk menciptakan ilusi bahwa Sui Mei Yin adalah orang yang mengukirnya. Dalam hal kemampuan untuk menghindari deteksi, Hidden Moon Floating Image Pearl sebenarnya lebih rendah dari Illusory Glaze Light Jadis dari Glaze Light Realm. Namun, dia adalah kaisar Dewa Bulan, dan aura yang keluar dari mutiara gambar terapung bulan tersembunyi saat perekaman dapat dimasukkan dengan sempurna oleh aura Dewa Bulannya sendiri. Setidaknya untuknya, Hidden Moon Floating Image Pearl jelas lebih tidak terdeteksi daripada Illusory Glaze Light Jadis. Juga, dia mengukir total lima rekaman, bukan empat. Lima, ini adalah hari di mana kaisar iblis pemukulan surga meninggalkan primal chaos, kan? Yun Che mencondongkan tubuh ke depan dengan nada mendesak yang jelas dalam suaranya. MN, Sui Mei Yin mengangguk. Namun, aku tidak hadir pada hari kaisar iblis pemalu surga pergi, jadi rekamannya tidak dapat digunakan. Apakah kamu memilikinya bersamamu? Suara Yun Che semakin mendesak. Rekaman itu tentu saja tidak berguna bagi mereka sekarang, tetapi mungkin disimpan untuk beberapa tujuan lain. Rekaman itu dibuat oleh Xia King Yue, jadi tentu saja dia tidak akan muncul di layar. Tapi suaranya, itu pasti ada dalam rekaman. Bahkan suaranya akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun, Sui Mei Yin menggelengkan kepalanya dengan ringan sebelum menjawab, saudari King Yue. Menghancurkannya. Mata Yun Che segera dipenuhi dengan kekecewaan. Semua rekaman yang disalin ke ilusori Glaze Light jades diproses oleh Sister King Yue sendiri. Dia memastikan untuk menghapus setiap adegan dengan saya di dalamnya, suaranya sendiri, dan hal lain yang dapat mengungkap penipuan. Kemudian, dia menghancurkan kelima mutiara gambar terapung bulan tersembunyi. Dia tidak ingin meninggalkan jejak terkecil sekalipun. Ini berarti bahwa Xia King Yue telah memutuskan segera pada saat itu untuk mentransfer semua pencapaiannya ke Sui Mei Yin. Yun Che sangat ingin tahu mengapa dia melakukan semua ini, tapi dia memaksa dirinya untuk tenang dan membiarkan Sui Mei Yin melanjutkan langkahnya sendiri. Dia tidak ingin melewatkan satu katapun. Saya tahu betapa bergunanya rekaman ini bagi kakak Yun Che. Jika mereka diungkapkan kepada publik pada waktu yang tepat, mereka akan sangat membantu Anda dalam hal alasan, sudut pandang, atau moral. Saya segera bertanya kepadanya mengapa dia membuat semua persiapan ini atau menggunakan mutiara gambar terapung bulan tersembunyi yang berharga untuk merekam momen-momen ini. Saya bertanya apakah dia memperhatikan beberapa tanda yang mengisyaratkan tragedi itu jauh sebelum itu terjadi. Saat itu, penjelasan yang diberikan Sui Mei Yin kepadanya adalah bahwa Divine Stainless Soul-nya telah memperingatkannya tentang semacam bahaya di masa depan. Itu sebabnya dia merekam momen-momen itu. Alasan sebenarnya, atau lebih tepatnya alasan King Yue adalah dia memberitahuku itu karena kamu pada saat itu terlalu mengkhawatirkannya. Sebuah getaran muncul di mata Yun Che. Dia mengharapkan Anda untuk kembali ke ketajaman Anda yang biasa setelah mati di alam Dewa Bintang dan dilahirkan kembali, tetapi bukan hanya itu yang terjadi, Anda menjadi lebih lembut dari sebelumnya. Cukup buruk hingga niat membunuhmu tidak tumbuh, kenggulanmu bahkan menjadi lebih tumpul setelah pengalaman itu. Yun Che. Kemudian, dia mengetahui bahwa kamu tidak hanya terlahir kembali di Blue Pole Star, tetapi kamu juga menemukan sister Yue Chan dan putri yang telah hilang selama lebih dari satu dekade. Ketika kamu telah kehilangan semua energimu yang dalam dan kembali menjadi cacat, itu adalah putrimu, Wu Xin, yang mengorbankan bakat Dewa Jahatnya sendiri untuk menghidupkannya kembali. Akibatnya, Anda menjadi saleh terhadap surga, bersyukur terhadap takdir, berharap akan masa depan, dan dipenuhi dengan keinginan untuk menemani putri Anda dan menebus waktu yang hilang. Namun, itu harus dibayar dengan satu hal yang Anda butuhkan. Paling banyak, ambisimu. Sebagai penerus Dewa Jahat dan pemilik banyak harta berharga, berpuas diri adalah keadaan terburuk yang bisa kau alami. Beberapa kali bibir Yun Che terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia memaksa mereka menutup karena dia tidak ingin mengganggu Sui Mei Yin. Faktanya, Xia Qingyue telah secara langsung atau tidak langsung menyebutkan hal ini kepadanya berkali-kali di masa lalu. Apakah hatimu menjadi lembut karena putrimu? Dia pernah berkata dengan desahan tersembunyi dalam suaranya. Sui Mei Yin melanjutkan, Tidak lama setelah itu, Heaven's Meeting Devil Emperor mendobrak Primal Chaos, tetapi Anda mampu memadamkan amarahnya dan mendapatkan pelindung yang belum pernah ada di alam semesta. Semua Raja Kerajaan dan Kaisar Dewa berterima kasih atas perbuatanmu dan memujamu sebagai anak Dewa Mesias. Tidak hanya itu, kamu menemukan Jasmine lagi dengan kekuatan Evil Infants Wheel of Myriad Tribulation di dalam dirinya. Keduanya mengisi lubang lain dalam hidup Anda dan memberi Anda pelindung kuat lainnya. Petik 2 Namun, Sister Qingyue mengatakan bahwa ini semua tidak ada artinya karena pada akhirnya bukan kekuatanmu sendiri. Lebih buruk lagi, kehadiran mereka benar-benar menghilangkan sisa-sisa ambisi dan rasa krisis di dalam diri Anda. Yunce mengingat ini dengan jelas juga. Pada saat itu, yang dia pikirkan hanyalah kehidupan damai yang akan dia jalani setelah dia kembali ke Blue Pole Star bersama Jasmine. Dia berpikir bahwa pencapaiannya sebagai Mesias Anak Dewa dan janji yang dibuat kepadanya oleh Surga Abadi Dewa Kaisar sendiri sudah cukup untuk mengamankan keselamatannya. Itu tidak sepenuhnya salah paham. Semua orang sudah tahu bahwa dia adalah penerus Dewa Jahat dan pemilik Mutiara Racun Langit. Setelah Crimson Kalamiti, para Dewa Kaisar dan Raja Kerajaan juga memperlakukannya dengan sangat hormat. Dalam hal status setidaknya, dia diangkat menjadi setara atau lebih tinggi. Dia adalah satu-satunya pembawa warisan Dewa Penciptaan. Tidak perlu otak untuk mengetahui bahwa hanya masalah waktu sebelum dia benar-benar melampaui semua orang di Primal Chaos. Dan disitulah letak masalah terbesar. Dia belum menjadi Kaisar Agung Primal Chaos pada saat itu. Dia hanya seorang Raja Ilahi. Ambil dirinya sendiri misalnya. Jika suatu hari dia mengetahui seorang Greenhorn yang akan mengungguli dia dalam reputasi saat pencapaian mereka diumumkan ke dunia, dan juga akan mengungguli dia dalam kekuasaan jika diberi waktu untuk tumbuh. Bahkan dia akan melakukan segala daya untuk menghapusnya. Dia sangat bangga, puas, puas, berdamai dengan dirinya saat ini dan penuh kerinduan untuk masa depan yang cerah pada saat itu. Dan betapa kekanak-kanakan, lucu dan rapuh pola pikir itu. Kamu mungkin memiliki Sister Jasmine untuk melindungimu setelah Heaven's Meeting Devil Emperor pergi, tetapi ambisi Kaisar Dewa tidak pernah dapat diprediksi, dan dia telah menyadari bahwa Long Bai bermaksud membunuhmu pada saat itu. Bahkan jika itu bukan, jika demikian, bagaimana jika sesuatu terjadi pada Sister Jasmine sendiri? Siapa yang bisa melindungimu atau dia jika, katakanlah, dia tiba-tiba kehilangan kendali atas bayi jahat suatu hari nanti. Jika kekuatanmu terbukti tidak mencukupi pada hari dibutuhkan, maka kakak Yun Che tidak akan menjadi satu-satunya yang menderita. Seluruh Blue Pole Star juga akan menderita. Sui Mei Yin kemudian menatap mata Yun Che dan mengulangi persis apa yang dikatakan Xia King Yue padanya saat itu. Dia percaya, dan mendambakan, masa depan yang indah dengan semua yang dia miliki. Oleh karena itu, saya harus merencanakan dan mempersiapkan skenario terburuk juga. Yun Che menggertakkan giginya tanpa sadar. Jari-jarinya mengepal hampir cukup kencang untuk meremukkan lututnya sendiri. Iblis sejati tidak pernah menjadi ras iblis yang hidup dalam kegelapan. Sebaliknya, mereka ada di kedalaman jiwa setiap makhluk hidup. Oleh karena itu, jangan terlalu naif untuk mengharapkan kebaikan Anda dibalas secara bergiliran dan jangan pernah meremehkan kedalaman yang dapat ditelan orang. Sui Mei Yin berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Kakak Yun Che, aku sudah memberitahumu bahwa kaisar iblis pemalu surga yang mengatakan ini kepadaku, tapi, itu benar-benar Sister King Yue. Melanjutkan, giginya masih terkatuk sepenuhnya bertentangan dengan keinginannya. Dia harus meluangkan waktu sejenak untuk mengatur napasnya sebelum akhirnya dia mengucapkan kata itu. Setelah Sister King Yue memperoleh World Piercer dari Heaven's Meeting Devil Emperor dan mendapatkan kendali penuh atasnya, dia mulai mencari planet yang dapat bertindak sebagai pengganti Blue Pole Star. Pada saat itu, baik Heaven's Meeting Devil Emperor maupun saudari Jasmine sudah pergi. Itu sudah jelas. Xia King Yue membutuhkan waktu yang luar biasa untuk menemukan planet berpenghuni yang hampir identik dengan bintang kutub biru baik dari segi aura maupun penampilan. Pada saat itu, dia menantikan masa depan yang damai. Tidak tahu bahwa seseorang tanpa kata-kata melakukan segala daya untuk mengisi jurang yang ada tepat di bawah kakinya. Ya, kemungkinan tanah tempat dia berdiri runtuh sangat kecil. Tapi dia tetap melakukannya karena lebih dalam dari jurang adalah cintanya padanya. Pada titik ini, jari-jarinya benar-benar tidak berdarah. Dan setelah semua yang dia lakukan untukku, aku membunuhnya. Aku membunuh dia Kapan Heaven's Meeting Devil Emperor memberikan King Yue World Pier Ser. Tanya Yunce dengan suara paling tenang yang bisa diatur sambil menahan rasa sakit yang terasa seperti akan keluar dari dadanya. Sui Mei Yin menjawab tanpa ragu, Saudari King Yue berkata bahwa itu adalah hari di mana kamu menanamkan jejak budak pada Saudari Kianying. Yunce berseru kaget, hari itu tidak ada orang yang lebih dibenci sia King Yue selain Kianye Ying Er. Bahkan sebelum dia jatuh ke dalam Abyss of Nottingness, dia telah mencoba segala daya untuk membunuh Kianye Ying Er. Tahun itu, dia telah menyudutkan Kianye Fantian dan memaksa Kianye Ying Er untuk tunduk padanya. Tapi meskipun membenci wanita itu sampai habis, dan ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri, dia malah memaksanya untuk menjadi budak Yunce. Hari ini, Yunce mengerti bahwa itu bukan hanya karena dia ingin mempermalukan Kianye Ying Er. Itu adalah salah satu langkahnya untuk melindunginya. Meskipun dia sangat ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri. Tidak lama setelah kamu menanam jejak budak di Sister Kianying dan meninggalkan Alam Dewa Bulan, Kaisar Iblis Pemalus Surga sendiri mencari saudari King Yue dan memberinya World Pierser dan panduan surga yang menentang dunia. Kenapa dia melakukan itu? Yunce bertanya, apakah itu hanya karena King Yue bisa mengendalikan World Pierser? Dalam hal kemampuan untuk mengemudikan World Pierser sendirian, Divine Steinless Soul Sui Mei Yin sebenarnya jauh lebih baik daripada Heart of Snow Glaze gelas milik Xia King Yue. Juga, mengapa dia memberi Xia King Yue panduan surga yang menentang dunia padahal dia bisa saja memberikannya langsung kepadanya. Namun, Sui Mei Yin menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudari King Yue tidak memberitahuku alasannya. Dia berkata bahwa itu adalah rahasia yang tidak boleh diucapkan dan bahwa isinya akan selamanya berada di antara dirinya. Dan Kaisar Iblis pemalu surga Yun Che Kaisar Iblis pemukulan surga telah meninggalkan primal chaos dan Xia King Yue telah jatuh ke dalam jurang ketiadaan. Jadi ini adalah satu hal yang tidak akan pernah dia ketahui. Terlepas dari semua yang telah dia persiapkan, Saudari King Yue hanya ingin dibuktikan salah. Dia ingin dibuktikan bahwa dia hanya terlalu khawatir dan pesimis. Namun, Sister Jasmine diserang dari belakang saat Kaisar Iblis pemukulan surga meninggalkan primal chaos. dan skenario terburuk yang dia bayangkan terjadi lebih cepat daripada yang bisa dia lakukan. Lebih buruk lagi, energi gelapmu yang dalam juga terekspos. Petik 2 Pada saat itu, hampir semua orang menentangmu. Saudari King Yue bisa kabur bersamamu menggunakan World Piercer. Tapi dia akan mengungkapkan fakta bahwa dia memiliki harta karun surgawi, seluruh Moon God Realm akan turun bersamanya, dan kalian berdua akan diburu sampai akhir waktu. Titik Petik 2 Jadi, Sister King Yue melakukan hal terbaik yang bisa dia pikirkan saat itu. Dia bergabung dengan musuhmu, berpura-pura memutuskan hubungan denganmu karena kamu adalah orang iblis, dan berusaha membunuhmu dengan cara yang paling kejam yang bisa dibayangkan. Tersembunyi di balik cahaya kuat Purple Pylon Divine Swat tidak lain adalah World Piercer itu sendiri. Dia berencana untuk memindahkanmu dengan mulus tepat sebelum kekuatannya dapat membunuhmu dan menciptakan ilusi bahwa kamu benar-benar dimusnahkan. Dengan cara ini, World Piercer tidak akan terekspos, Moon God Realm tidak akan terlibat, dan kakak Yun Che akan diselamatkan dan bebas untuk tumbuh selama yang kamu suka karena semua orang akan berpikir bahwa kamu sudah mati. Titik Petik 2 Tentu saja, kamu akan mengetahui niatnya segera setelah kamu diteleportasi ke tempat yang aman dan Sister King Yue dapat menemukanmu dengan cepat karena dialah yang memindahkanmu menggunakan World Piercer. Itu seharusnya terjadi jika Sister Qian Ying tidak menyela pada saat-saat terakhir yang memungkinkan. Bab 1915 Kebenaran 3 Saudari King Yue mencari Anda untuk waktu yang sangat lama setelah Anda diusir oleh Sister Qian Ying. Bagaimanapun, teleportasi batu ilusi Void benar-benar acak. Dia takut kamu akan jatuh ke tangan musuhmu. Setelah 8 hingga 10 jam pencarian tanpa hasil, dia akhirnya menyerah untuk sementara dan berteleportasi ke Blue Pole Star menggunakan World Piercer. Dia pertama kali memindahkan bintang kutub biru dari timur wilayah ilahi timur ke selatan wilayah ilahi selatan, lalu memindahkan bintang air langit dari selatan wilayah ilahi selatan ke tempat bintang kutub biru dulu berada. 1. Teleportasi skala planet yang ajaib hampir menghabiskan semua kekuatan saudari King Yue, membuatnya tidak mungkin terus mencarimu. Tidak punya pilihan, dia berteleportasi kembali ke alam Dewa Bulan untuk memulihkan diri. Namun, dia tidak bisa beristirahat lama sebelum Eternal Heaven God Emperor mengumumkan keberadaan Blue Pole Star. Sui Mei Yin terisak lagi sebelum menambahkan, kamu tahu apa yang terjadi setelah itu, kakak Yun Che. Yun Che menghela napas ringan. Iya, dia tahu semua yang terjadi sesudahnya karena dia mengalaminya secara pribadi. Namun dia juga tidak tahu apa-apa. Sui Mei Yin melanjutkan, hari yang menentukan itu sepertinya terjadi secara alami, tetapi banyak dari rencana saudari King Yue tersembunyi di antara mereka. Dia tahu bahwa kamu akan bergegas ke Blue Pole Star segera setelah kamu mendengar bahwa itu dikelilingi. Dia tahu kamu akan sampai di sana dalam waktu sesingkat mungkin meskipun kamu tahu kamu tidak akan selamat dari apa yang menunggumu. Kamu juga membawa Vanishing Moon Celestial Palace yang dia berikan padamu saat itu. Sekali lagi, dia tahu pasti bahwa Anda akan menggunakannya. Oleh karena itu, saudari King Yue membawa Dewa Bulan tercepat dari alam Dewa Bulan, Dewa Bulan emas Yue Wuji bersamanya dan bergegas mendekat. Kemudian, dia menggunakan status uniknya untuk membuju para kaisar dewa agar menyerahkan kendali atasmu kepada siapapun yang menangkapmu lebih dulu. Seperti yang diharapkan, kamu segera muncul di Vanishing Moon Celestial Palace. Karena saudari King Yue adalah Moon God Emperor, dia dengan mudah merebut kendali struktur darimu. Saat kamu dilumpuhkan, Yue Wuji menangkapmu lebih cepat dari orang lain seperti yang direncanakan Sister King Yue. Setelah itu, dia menghancurkan Blue Pole Star di depanmu. Itu tidak benar. Apa yang dia hancurkan adalah kelemahan, kelembutan, keterikatan, kenaifan, kebaikan, keraguan dan kerinduan Yun Che. Dia telah menyelamatkan seluruh bintang kutub biru tanpa memberitahu siapapun tentang hal itu. Setelah itu, dia mencoba untuk mengeksekusi kamu seperti pertama kali, kata Sui Mei Yin pelan. Dia ingin seluruh dunia berpikir kamu sudah mati ketika kamu benar-benar dipindahkan ke tempat lain. Nyatanya, kali ini dia memutuskan untuk memindahkanmu langsung ke wilayah ilahi utara yang jauh. Kamu akan tahu bahwa dia benar-benar menyelamatkanmu setelah kamu muncul di wilayah ilahi utara dengan aman dan sehat, tapi itu tidak akan cukup untuk menghilangkan kebencianmu padanya karena telah menghancurkan planet rumahmu. Dengan hanya dendam yang tersisa di dalam dirimu, dia yakin bahwa kamu akan berevolusi dan tumbuh secepat mungkin. Semuanya berjalan persis seperti yang diharapkan saudari King Yue, namun sekali lagi, dia Musuan Yin akhirnya memecahkan persembunyiannya dan menikam siya King Yue tepat sebelum perbuatan itu bisa dilakukan. Dia akhirnya melarikan diri, tetapi Musuan Yin tewas sebagai hasilnya. Apakah itu takdir? Siya King Yue bergumam sambil menghela nafas ketika dia menurunkan pedang ilahi pailon ungu tanpa daya dan sisa-sisa panas dari bintang kutub biru menyinari wajahnya. Setelah itu, Sister King Yue melakukan banyak, banyak hal secara rahasia sambil menunggu hari Anda kembali ke alam dewa. Juga. Mei Yin, Yun Che akhirnya memecah kesunyiannya yang lama karena dia tidak bisa lagi menahan keinginan untuk menanyakan pertanyaan itu. Sebelum itu, katakan padaku mengapa dia tidak mau memberitahuku semuanya setelah dia kembali. Kenapa? Kenapa dia memilih untuk memaksakan segalanya padamu? Dia menatap mata Sui Mei Yin dengan hasrat yang kuat. Namun, Sui Mei Yin melakukan hal yang tidak terpikirkan dan menggelengkan kepalanya. Seolah untuk memastikan bahwa dia tidak berhalusinasi, dia bergumam dengan suara tak berdaya, aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Murid Yun Che membesar, dan suaranya menjadi tidak sabar sekali lagi. Apa maksudmu kau tidak tahu? Kamu bilang dia memberitahumu segalanya. Sui Mei Yin hanya menggelengkan kepalanya lagi. Dia dan Siaking Yue cukup sering bertemu selama berada di dalam penjara bulan. Dia tahu seluruh kebenaran jauh lebih awal dari Yun Che, itulah sebabnya pertanyaan terkutuk yang tidak akan pernah terjawab telah menyiksanya selama ini. Di tingkat paling bawah dari penjara bulan alam dewa bulan, Siaking Yue meletakkan world piercer di tangannya sehingga dia dapat memupuk jiwanya yang tertidur dengan divine stainless soul-nya. Petik 2 titik titik titik. Aku tahu aku sangat egois. Saya tahu saya meminta sesuatu yang sangat kejam dari Anda, tetapi Anda benar-benar satu-satunya orang di seluruh dunia yang dapat saya minta ini. Petik 2. Saya tidak paham. Saya tidak mengerti sama sekali. Dia menggelengkan kepalanya dengan bingung. Jika kamu begitu yakin bahwa dia akan kembali dan menjadi raja sejati dari primal chaos, mengapa kamu tidak langsung menceritakan semuanya padanya saat kamu melihatnya? Saya tidak mengerti mengapa Anda ingin saya mengatakan kepadanya bahwa semuanya adalah perbuatan saya. Saya benar-benar tidak mengerti. Itu karena aku ingin dia membenciku sedalam saat aku menghancurkan bintang kutub biru di depannya, jawab Siaking Yue dengan tenang. Matanya tampak setenang sepasang bulan. Hanya dengan membenciku dia akan mengingatku sebagai wanita keji dan kejam yang menghancurkan planet rumahnya, bukan istrinya. Hanya dengan begitu aku tidak akan menjadi penyesalan abadi yang akan menghantuinya selamanya setelah aku mati. Mati, dia menggelengkan kepalanya lagi. Kamu adalah Kaisar Dewa Bulan. Anda berdua sangat cerdas dan kuat. Bagaimana Anda bisa mati? Siapa yang bahkan bisa membunuhmu? Aku, aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu katakan. Aku tidak bisa membuatmu mengerti, kata Siaking Yue pelan. Yang bisa saya katakan adalah bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak pernah bisa ditentang. Saat dia naik ke puncak, kematian akan menjadi pilihan dan akhir terbaikku. Dia menggelengkan kepalanya lagi. Bagaimana mungkin dia tidak ketika dia masih tidak mengerti satu katapun dari apa yang dia dengar. Kamu sangat mencintainya, Mei Yin. Anda tidak ingin dia menghabiskan sisa hidupnya menyesali kepergian saya, bukan? Aku akan mati sebagai orang jahat, dan dia akan mendapatkan pembalasannya dan semua hal yang dia pikir telah hilang darinya. Tidak ada akhir yang lebih baik dari ini. Kami adalah suami dan istri, dan saya berani mengatakan bahwa saya telah memenuhi tanggung jawab istri saya dengan kemampuan terbaik saya. Aku telah berbuat salah padamu, tapi aku minta maaf untuk mengatakan bahwa aku tidak akan bisa membalas budimu dalam hidup ini. Mungkin di kehidupan selanjutnya. Kehidupan selanjutnya, suara si Aking Yue tiba-tiba berhenti, dan dia terus mengulangi tiga kata ini dengan mata sedih yang tidak fokus. Setelah itu, koneksi jiwa perlahan muncul antara Divine Stainless Soul Sui Mei Yin dan Welpierser. Dia bisa segera menjadi master baru Welpierser begitu si Aking Yue memisahkan diri darinya. Namun, dia tidak pernah tahu mengapa si Aking Yue membuat pilihan itu bahkan setelah Yun Che kembali ke wilayah ilahi timur, dan dia telah melarikan diri dari alam dewa bulan dengan Welpierser. Yang bisa dia lakukan hanyalah menanggung segalanya dan memenuhi keinginan terakhirnya. Dan dia melakukannya sampai petik dua titik 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 Dia bilang dia lebih suka kamu membencinya agar kamu tidak sedih dengan kematiannya. Dia berharap Anda akan melupakannya tepat waktu dan memperlakukannya sebagai apa-apa selain kenangan yang jauh. Petik dua Tapi kenapa dia memilih untuk mati? Mengapa Yun Che meraung dengan mata merah? Itu adalah pertanyaan yang bahkan tidak bisa dijawab oleh Sui Mei Yin dan hatinya terasa seperti akan meledak setiap saat. Dia hanya perlu menjelaskan beberapa patah kata untuk meyakinkanku tentang segalanya. Mengapa dia harus memilih untuk mati? Aku sudah menanyakan pertanyaan yang sama berkali-kali dan aku sudah mencoba untuk mengubah pikirannya sesering mungkin tapi Sui Mei Yin terisak. Dia selalu menjawab bahwa dia tidak bisa memberi saya jawaban. Dia berkata bahwa kematian adalah akhir yang harus dia pilih dan bahwa itu adalah pemberontakan terakhirnya melawan takdir setelah tunduk padanya. Yun Che terkejut. Pemberontakan melawan takdir setelah menyerahkannya. Saudari King Yue tidak menjelaskan kepadaku apa artinya. Juga dia sering menggumamkan banyak hal aneh ketika dia tersesat dalam pikirannya sendiri bisik Sui Mei Yin. Saya ingat dia mengatakan bahwa dia adalah seorang pendosa yang tidak termaafkan. Bahwa dia telah membawa kematian bagi adik laki-lakinya ayahnya dan ibunya. Yun Che tiba-tiba mendongat dan menjawab dengan suara serak Yuan Ba baik-baik saja sejak aku menyelamatkannya dari kesusahan yang hampir mati. Dia tidak hanya menjadi penguasa tempat kudus, dia juga memulai petualangan melintasi alam dewa sekarang. Apa maksudnya dia membawa kematian pada adik laki-lakinya? Ayahnya aman dan sehat di Black Moon Merchan Guild juga. Dia mungkin kesepian, tapi tidak ada bahaya yang menimpanya. Adapun ibunya, Qianying adalah orang yang menghukumnya, jadi apa yang dia bicarakan? Aku tidak tahu. Sui Mei Yin menggelengkan kepalanya dan mengulangi tiga kata yang telah dia ulangi berkali-kali selama percakapan ini. Dia juga mengatakan bahwa kematiannya cukup untuk menjaga keamanan Moon God Realm. Namun, mata Yunce kehilangan warna, dan seluruh tubuhnya bergetar seperti daun. Alam Dewa Bulan adalah alam bintang pertama dan satu-satunya yang benar-benar dimusnahkan. Tidak ada dunia bintang lain yang hampir mengalami tingkat kekejaman yang sama. Dia sangat membenci Siaking Yue sehingga saat dia melihatnya terbang keluar untuk menemuinya. Dia meledakan semua kristal iblis kegelapan abadi yang dia peroleh dari Bond Sea of Eternal Darkness dan mengubah Alam Dewa Bulan menjadi debu kosmik. Oh, dia sangat senang saat itu. Yang lebih menyenangkan adalah menyaksikan sinar terakhir cahaya ungu di matanya pada menjadi lubang kosong sempurna dengan alam Dewa Bulan yang runtuh sebagai latar belakangnya. Dia bahkan mendengarnya bergumam tanpa jiwa pada dirinya sendiri. Apakah takdir benar-benar tak terhindarkan? Apa? Apa yang telah saya lakukan? Dadanya terasa seperti sedang diduduki oleh gunung yang tak terhitung jumlahnya atau dicungkil oleh bila es yang tak terhitung jumlahnya. Tangannya telah mencengkeram tengkoraknya sebelum dia menyadarinya, dan tangannya mengancam untuk patah di bawah kekuatan yang mereka berikan. Dia telah melakukan yang terbaik untuk mengendalikan dirinya dan tetap tenang, tetapi kata-kata terakhir Sui Mei Yin telah melenyapkan upaya itu sepenuhnya. Cahaya remuk di pupilnya dan auranya yang tiba-tiba runtuh membuat Sui Mei Yin sangat ketakutan. Dia buru-buru memeluk Yun Che dan berkata dengan panik, kakak Yun Che, jangan. Jangan menakutiku. Ini bukan salahmu. Ini benar-benar bukan salahmu. Untuk permintaan terakhir Sister King Yue, kamu. Kamu tidak bisa membiarkan dirimu berantakan. Yun Che mengulurkan tangan gemetar dan mendorong Sui Mei Yin perlahan tapi kaku menjauh darinya. Kemudian, dia bangkit dan menatap kosong ke depan. Tolong, tinggalkan aku sendiri sebentar. Setelah melontarkan kalimat yang terdengar sangat aneh sehingga akan mengkhawatirkan bahkan orang asing, Yun Che dengan kaku berjalan menjauh darinya. Kakak Yun Che. Sui Mei Yin buru-buru bangkit dan mencoba mengikutinya, tetapi sebuah tangan menangkap bahunya dan menghentikannya. Sui Mei Yin berbalik untuk melihat siapa itu sebelum terisak, saudari Suanyin. Beri dia waktu yang dia butuhkan. Mu Suanyin menggelengkan kepalanya sambil melihat Yun Che melangkah semakin jauh dari mereka.